Dan itu saja Zori kurang akurat umpang yang diberikan terbaca ada-ada di sana merasak masuk berikan umpang Silahkan kali ini namun lagi-lagi Zori Dasar mengamankan lagi si kulit bundar Pelanggaran dilakukan oleh Ijen Dan menghasilkan pendangan bebas kali ini untuk uji putra mandiri Sedikit gerakan tambahan rupanya dilakukan oleh Ijen sodara Kita lihat pendangan bebas kali ini Nandi sudah bersiap-siap Lepaskan pendangan kelas mengarah ke gawang Namun membentuk bagian hidup yang dibangun oleh Mayang Sari MC Dan menghasilkan pendangan sudut untuk uji putra mandiri Alu yang melakukan jauh ke belakang Baru kekotok kontrol ulang cukup baik Nomor 19 ada di sana Tentangan dilakukan gagal kembali Dapat menetralisir sektor pertahanan Jumping heading dilakukan sodara Nomor punggung 5 Dari putra mandiri Nandi Sendangan ke dalam kali ini Nandi yang melakukan Ke belakang ada kiron di sana Melebar dia kerusuk sebelah kanan Rubah alur ke kanan Entah bukan saja bola di kaki agung Agung mencoba untuk lakukan sebuah penetrasi Ada aril di sana Terbaca dengan baik umpan yang diberikan Bola mengendap di kaki ijen Perubah alur tekanan Rusuk sebelah kanan Pertahanan uji putra mandiri Namun kontrol bulan Konflexeng tadi sejarah Menyentuh walaupun tipis Pemain dari Uji putra mandiri Tekanan datang ada agung di sana Merangsak masuk ke jantung pertahanan Dapat digagalkan kembali Bola kembali meninggalkan lapangan permainan Kendangan bebas sudah dilakukan Mayang Sari Nomor punggung tiga Ada Yudhistira Alirkan bola ke depan Dapat digagalkan Membentur wasi tadi Lebol ke arah Kebelakang saja oleh putra mandiri Ada Indra Kerjasama dengan Nandi Alirkan bola ke depan Barul Joko Tandukan penyelamatan kali ini Diberikan oleh Iskandar Kendangan Kedalam sudah dilakukan Dapat dicuri aliran bola Enggakkan saja bola kaki Joko Dua orang terlampaui Berikan tendangan saudara Dapat dipotong aliran bola Counter tag kali ini datang dari kubung Mayang Sari FC Kebelakang Kembali kita lihat Bola Bola Masih berputar-putar Mencoba untuk melepaskan diri Namun Melebar Gebing yang dilakukan Kendangan ke dalam Barul Joko Kebelakang Kerjasama dengan Nandi Gerak Saudara Tandukan yang diberikan oleh nomor punggung sembilan Aril Masih melambung di atas Mister Kawang Yang dikawal oleh Zohri Lembaran kawal Zohri Sudah dilakukan Hal ini dapat dipotong kembali Bola mengendap di kaki Aduh nomor punggung sembilan Bola Kita lihat Pak Arun Joko Tekanan dilakukan Tandangan ke dalam kembali Buda Putra Mandiri Aril Bekir Barara Apa patutnya Namun Apa yang terjadi Aduh kartu kuning Dupanya Sengaja Menghentikan waju bola Dengan menggunakan tangan Dan harus dihukum kartu kuning Saudara Bukan handnya disini Akan tetapi Unsur kesengajaannya Yang diberikan kartu kuning Tandukan saudara Diberikan Bola mengendap di kaki Barul Joko Masih Joko Tarik ke belakang Bekerjasama dengan Aril Lepaskan sebuah tendangan Namun Masih jauh dari sasaran Lemparan jawang Didapatkan oleh Mayang Sari Sorry Alirkan bola ke depan Ijen yang dituju Ada Nandi disana Membayang-bayangi Mencoba kembali kita lihat Bola terlebih dahulu Meninggalkan lapangan permainan Tendangan ke dalam Barul Joko Alirkan bola Ada Agung disana Nomor punggung 19 Jadi 7 Nandi Setelah kita lihat Potong tadi aliran bola Pelanggaran Dilakukan oleh Agung Ria Tegorian Tendangan debat Sekali ini Didapatkan oleh Mayang Sari Ada Ria Disana Masih Ria Mengarah ke gawang Maksudnya Cukup keras Namun masih melambung Di atas Mister Gawang Yang dikawal oleh Objek Lemparan ke dalam Bola dikawal oleh Agung Berikan umpan Ada Ijen disana Potong aliran bola Kembali mengendal di kaki Pemain Udah putra mandiri Dilakukan sebuah Penatasi Merasak masuk Barul Joko Menyisir sektor Karang Pertahanan Mayang Sari Namun dapat Diantisipasi Tendangan ke dalam Kali ini Didapatkan oleh Udah putra mandiri Sudah dilakukan Dekir Alir maksudnya Bola mengendal di kaki Kira Cukup baik Namun menyentuh Barisan pertahanan Dari Mayang Sari FC Dan menghasilkan Tendangan Sudut Untuk Mayang Sari Atau Udah putra mandiri Sudah dilakukan Mengarah ke Gawang Ada Ijen disana Batakan tekanan Yang dilakukan Oleh Udah putra mandiri Lemparan Gawang Untuk Mayang Sari Zori Sudah dilakukan Tandukan diberikan Kita lihat Nomor punggung 9 Ada Aril Bola di kosele Barul Joko Masih Barul Joko Saudara Bekerjasama dengan Agung Agung melebar Maksudnya Dua orang dapat Membayangi Laju yang dibangun Oleh Joko Atau Agung Saudara Bola mengendal Di kaki nomor punggung Tiga Indra Tarik bola jauh ke belakang Kerjasama dengan Nandi Nandi melebar Kerusuk sebelah kanan Ada Aril Dorong Bekerjasama dengan Agung Masih dapat digagalkan Saudara Usaha tekanan Yang dilakukan oleh Ude Putra Mandiri Tekanan balik Datang dari Bes Mayang Sari Melebar Dia alirkan bola Kerjasama dengan Nomor punggung Tiga Ada Yudhistira Lagi-lagi Lagi-lagi Untuan yang diberikan Mengendal di kaki Usnandi Masih Usnandi Saudara Bekerjasama dengan Agung Joko Kali ini yang diberikan Namun Teras Suple bola Yang diberikan Dan hanya Mampu menghasilkan Lemparan Dawang Otok Mayang Sari Langgaran Upanya dilakukan oleh Kirong Dan menghasilkan Tendangan bebas Sekali ini Pendek Saja kita lihat Mayang Sari Epsi Maksudnya Ke belakang Alirkan bola Ke tepat Ada Riat Di sana Maksudnya Namun tepat Dalam penguasaan Penjaga Dawang Opik Baru Joko Kali ini Yang dituju Kerjasama kita lihat Alirkan bola Baru Joko Lakukan sebuah tekanan Dari rusuk Sebelah kiri Masih dapat Dibendung oleh Barisan Bertahan Dari Mayang Sari Lemparan gawang Sudah dilakukan Zori Ada ijian Di sana Yang dituju Melebar Kerusuk Sebelah kanan Merubah Alur tekanan Riat Namun gagal Kembali kita lihat Deras Untan yang diberikan Tendangan gawang Kedalam Maksudnya Saudara Untuk Kuda Putra Mandiri Baru Joko Tempali Mencoba Untuk Memberikan Tekanan Kepada Mayang Sari Namun Dapat Dipotong Aliran Bola Tendangan Kedalam Sudah Dilakukan Nomor Punggung Tiga kali ini Ada Indra Berikan Numpan Ijen Riat Maksudnya Lagi-lagi Dapat Dipotong Informasi Wasif Pergantian Pemain Mayang Sari Haji Nomor Punggung 21 Ditarik Keluar Masuk Nomor Punggung 5 Seruk Ijen Saudara Pembeda Saga Bekerjasama Dengan Yudistira Ada Agung Disana Potong Aliran Bola Alirkan Kedepang Bekerjasama Dengan Joko Lagi-lagi Kita Lihat Gagal Lumpah Yang Diberikan Kepada Kirong Tekanan Balik Datang Ada Ijen Disana Pelukan Mesra Rupanya Saudara Diberikan Nomor 19 Kirong Namun Dinyatakan Sebagai Sebuah Pelanggaran Semesra Mesranya Pelukan Di tengah Lapangan Tetap Dihukum Sebagai Pelanggaran Tendangan Bebas Sekali Ini Mayang Sari Sudah Memposisikan Cikulit Bundar Kita Lihat Riat Nomor Punggung 13 Mayang Sari Berikan Tendangan Mengarah Kedawang Namun Masih Melombong Di atas Mister Gawang Yang Dikawal Oleh Opik Paling Nanti Saudara Berikan Umpang Terlalu Melebar Rupanya Sehingga Belum Meninggalkan Garis Permainan Tendangan Kedalam Untuk Mayang Sari FC Sudah Dilakukan Yudistira Membangun Tekanan Kali ini Kita Lihat Putra Mandiri Agok Dan Ada Yang Disana Lagi-lagi Dapat Dicacor Saja Bola Meninggalkan Garis Permainan Tendangan Sudah Dapatkan Oleh Putra Mandiri Seseorang Sudah Dilakukan Alikan Dalam Bandukan Jep Yang Cukup Tinggi Sudah Berlakukan Oleh Kiro Tadi Namun Tidak Dapat Memberikan Peluang Putra Mandiri Indra Kebelakang Sama Dengan Lalu Nandi Aril Yang Dituju Masih Aril Saudara Melihat Rekam Siapakah Yang Diberikan Tarik Pola Jauh Kebelakang Lalu Nandi Baru Joko Pola Mengendap Di kaki Aril Masih Aril Saudara Kita Lihat Terbisa Putar Dua Orang Terlewat Dikari Masih Aril Joko Yang Dituju Terbaca Upan Yang Diberikan Oleh Indra Boyang Mengendap Dikak Indra Saudara Lalu Nandi Kerjasama Kembali Kita Lihat Dengan Kirot Masih Kirot Alirkan Bola Kedepat Melebar Kali Menghasilkan Tendangan Kedalam Ya Kembali Kita Lihat Bangun Joko Di sana Saudara Dibayang Bayangi Oleh Ijen Dan Menghasilkan Tendangan Kedalam Sudah Dilakukan Bola Mengendap Di kaki Udi Setira Melebar Kerusuk Sebelah Kiri Tekanan Datang Dari Kubu Mayang Sari Saudara Ada Kirong Di sana Datang Patakan Tekanan Berikan Umpan Ada Arun Di sana Mengubah Alur Tekanan Lusuk Sebelah Kiri Saudara Baru Coba Tengah Ada Agur Masutnya Hampir Apir Saja Saudara Namun Masih Melebar Diri Suk Kiri Galak Bola Mengenap Di kaki Arun Tarik Bola Ke belakang Ada Lalu Nandi Nandi Berikan Menara Kawakan Informasi Saudara Informasi Wasid Mayang Sari Riat Nomor Punggung 13 Ditarik Keluar Masuk Nomor Punggung 7 Udun Sari Lemparan Tidak Dilakukan Pendangan Kedalam Indra Masih Indra Kita Lihat Berdasarkan Dengan Joko Masih Joko Terus 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 Informasi Wasid Buda Putra Mandiri Nomor Punggung 3 Ditarik Keluar Masuk Nomor Punggung 11 Dari Lalu Nandi Berjasama Dengan Haril Lepaskan Dari Kawalan Kita Lihat Haril Lepaskan Melebar Dia Masuknya Namun Dapat Digagalkan Kembali Bola Dapat Dikuasai Aril Masih Aril Saudara Lupa Alur Tekalan Backhill Kali Ini Dilakukan Oleh Joko Bola Mengendap Di Kaki Lalu Nandi Lalu Nandi Kuran Aturat Lupanya Salah Pengertian Saudara Kita Lihat Farun Joko Masuk Farun Kerjasama Dengan Nomor 23 Yudhistira Alirkan Bola Farun Kembali Ada Ijeng Disana Tidak Memang Foto Aliran Bola Tendangan Kedalam Mayang Sari Ijeng Sudah Memposisikan Cikulit Bundar Kebelakang Dia Kali Ini Ijeng Maksudnya Bola Dapat Dikagalkan Bekerjasama Dengan Aril Mati Aril Sudah Kita Lihat Melebar Terusuk Sebelah Kanan Agung Kali Ini Tendangan Mbak Pelabung Saudara Sekitar Satu Jengkal Di Atas Mister Kawang Yang Dikawal Oleh Zari Balung Joko Melati Dua Orang Kemarin Agar Kembali Dan Baru Bisa Saudara Merahkan Tambahan Dilakukan Oleh Joko Dan Pihar Informasi Pergantian Mayansari Nomor Punggung 23 Ditarik Keluar Masuk Nomor Punggung 16 Yudhistira Kita Lihat Lepaskan Terbuat Tendangan Ada Baby Disana Berhasil Membentuk Tendangan Yang Dilepaskan Oleh Yudhistira Adalah Barat Dilakukan Oleh Barat Dan Jelas Kartu Gunung Saudara Tidak Ada Batas Peringatan Kalau Pemain Sudah Melewati Dan Ada Tarikan Wajib Hukumnya Kartu Kuning Tidak Ada Istilah Peringatan Apabila Pemain Sudah Merajin Lewat Dan Ada Tarikan Maka Itu Wajib Kartu Kuning Itu Adalah Regulasi Yang Tidak Bisa Ditawar Tawar Tendangan Tendangan Bebas Kali ini Sudah Didapatkan Oleh Ude Putra Mandiri Barul Joko Sudah Berdiri Sudah Menghadapi Si kulit Bundar Dan Dua Orang Pemain Dari Mayansari Sudah Membangun Padar Hidup Ada Yudhistira Dan Nomor Punggung 16 Colok Rupanya Sudah Barul Joko Satu Saga Terhasil Kita Lihat Sudah Dapat Diantisipasi Penjaga Gawar Namun Masih Dah Sempat Mentang Saudara Dan Ada Agung Disana Dengan Santai Berhasil Menyarangkan Si kulit Bundar Kedalam Jala Gawar Yang Dikawar Menurut Pendidikan Satu Dosa Untuk Keunggulan Ude Putra Mandiri Ijar Lepaskan Tendangan Mengarah Kedawar Namun Masih Melampung Di Atas Mister Jawab Namun Flexion Tadi Menyentuh Rupanya Informasi Mayang Sari Aki Nomor Punggul Sembilan Ditarik Keluar Masuk Nomor Punggul 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 Eril Tendangan 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 Kedalam Bagi Yang Lelaku Kita Lihat Ada Paruk Di Sana Bekerjasama Dengan Colok Informasi Tergantian Pemain Yudhistira Paruk Colos Lanirkan Bola Kedepan Ada Ultim Disana Paruk Kembali Melebar Dia Kerusuk Sebelah Kiri Kontrol Cukup Baik Dilakukan Dilakukan Oleh Yudhistira Dapat Dicuri Oleh Agung Melayang Mendatar Tepat Cedara Sebelah Biasa Dilakukan Oleh Zori Barun Joko Lo Luka Tekanan Namun Bagil Yang Dilakukan Oleh Dedi Terkesan Sia-sia Dikarenakan Tidak Ada Kawan Disana Yang Mencoba Menyambut Suprem Bola Yang Dilepaskan Oleh Dedi Dan Bukan Dilakukan Oleh Lalu Nandi Ada Rizky Melebar Dia Kerjasama Dengan Agung Dapat Digakalkan Oleh Eril Ras Rupanya Tendangan Kita Lom Kembali Lagi-lagi Kita Lihat Tadikan Dilakukan Oleh Faruk Tendangan Bebas Sekali Ini Udah Putra Mandiri Lalu Nandi Sudah Memposisikan Cikulit Bundar Lalu Nandi Rupanya Sangin Angin Lupanya Kita Lihat Lalu Nandi Melepaskan Tendangan Masuk Dari Kita Lihat Menimang Menimang Sebelit Bundar Alirkan Ke depan Ada Udin Di sana Yang Dituju Masih Udin Tendangan Kembali Dilepaskan Oleh Udin Namun Jauh Dari Sasaran Lemparan Jawab Tidak Dilakukan Opin Ada Agung Di sana Bola Mengendam Di Kakinya Faruk Tarik Kebelakang Ada Eril Di sana Menunggu Masih Eril Mencoba Untuk Memberikan Umpan Gagal Kembali Dapat Dipotong Oleh Aril Kita Lihat Yudistira Joko Di sana Atau Agung Sodara Aril Kembali Ada Colos Lihat 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 Baik Selama Itu Bau Dengan Bau Masih Terhitung Dengan Bodi Cas Sodara Jadi Tidak 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 Unsur Pelakaran Bawa Baruk Kembali Kita Ketengah Lapalan Utur Dakin Dilakukan Colos Waktunya Namun Adalah Lalu Nandi Di sana Kapring Yang cukup Baik Dilakukan Tendangan Kedalam Halirkan Bola Rizki Kagal Kembali Kita Lihat Bola Mengendat Di kaki Agung Masih Agung Bekerjasama Dengan Eril Yang Dituju Bola Dikuasai Oleh Yudistira Melebar Kerusuk Kebelah Kiri CRP Dilakukan Lalu Nandi Bola Tepat Dalam Penjaga Gawang Obrik Halirkan Bola Kedepan Barun Joko Kerjasama Dengan Aril Angkat Saja Bola Rizki Kali Ini Masih Barun Joko Rubah Alur Tekanan Rusuk Sebelah Kiri Agung Yang Dituju Masih Agung Lebar Kerusuk Sebelah Kiri Aril Aril Berikan Sebuah Upah Namun Ibram Masih Udah Putra Mandiri Nomor Bundung Sembilan Aril Tarik Keluar Masuk Nomor Bunggung 16 Kami Kembali Kita Ketengah Labangan Mulai Diku Sih Kerjasama Dengan Deddy Masih Deddy Surah Informasi Masih Pergantian Pemain Mayang Sari Haji Nomor Bunggung 5 Ditarik Keluar Barut Masuk Nomor Bunggung 14 Masah Mayang Sari Barut Nomor Bunggung 5 Ditarik Keluar Masuk Nomor Bunggung 14 Masah Pendangan Bebas Kita Lihat Mayang Sari Sudah Dilakukan Bola Mengarah Ke Yudistirah Namun Langgaran Dilakukan Oleh Rizki Sehingga Menghasilkan Pendangan Bebas Sekali Ini Untuk Mayang Sari Sudah Memposisikan Cikulit Putar Yudistirah Pemain Senior Yang Memperkuat Di masa Kejayaannya Yudistirah Nomor Bunggung 3 Perikan Tendangan Namun Membentur Padang Hidup Yang Dibangun Oleh Ude Putra Mandiri Namun Menghasilkan Tendangan Kedalam Kali Ini Sudah Dilakukan Ada Nomor Bunggung 4 Disana Yang Ditu Ada Iskandar Kanan Balik Datang Kita Lihat Ada Pasah Disana Wah Saja Bola Tendangan Kedalam Ude Putra Mandiri Rizky Pak Rul Joko Lepaskan Tendangan Mengarah Kekawang Namun Masih Melambung Informasi Wasid Pergantian Pemain Ude Putra Mandiri Nomor Bunggung 10 Agung Ditarik Keluar Masuk Nomor Bunggung 4 Razak Tendangan Tendangan Kedalam Sudah Dilakukan Bola Alirkan Bola Ketengah Ada Udin Cukup Baik Namun Serai Kita Lihat Tepat Karena Penguasaan Penjaga Gawang Obrik Pendek Kita Alirkan Bola Bani Yang Ditu Bekerja Sama Dengan Rizky Ada Udin Datang Mencoba Untuk Mengganggu Bola Mengentak Di kaki Udin Setirah Kerjasama Dengan Udin Ada Razak Di sana Hantikan Laju Bola Bola Sebenarnya Dikuasa Penjaga Gawang Obrik Alirkan Bola Ketepan Kerjasama Dengan Barun Joko Barun Joko Dedi Kali Ini Yang Dituju Masih Dedi Berputar Putar Pergantian Pemain Mayang Sari Nomor Punggung 7 Udin Ditarik Keluar Masuk Nomor Punggung 13 Lihat Kembali kita Tendangan Kedalam Mayang Sari Sudah Dilakukan Keluar Saudara Tendangan Kedalam Nomor Punggung 16 Kita Lihat Barun Joko Maksudnya Namun Salah Pengertian Dibanya Mohon Kepada Pemain Mayang Sari Untuk Agak Sedikit Kebelakan Baik Selera Penonton Kebali Kita Ketengah Lapangan Razak Alirkan Bola Betergatakan Barun Joko Bola Mengendap Di kaki Dedi Dedi Jauh Ketengah Dia Kali Ini Barun Joko Masih Melebar Dirus Tanan Dawang Yang Dikawal Oleh Zari Lemparan Dawang Kali Ini Mayang Sari Kembali Kita Ketengah Lapangan Sedara Ketahanan Datang Dari Putra Mandiri Dedi Bekerjasama Dengan Rizki Sedara Masih Rizki Berputar Alirkan Bola Kedepan Dapat Dipotong Aliran Bola Oleh Eri Tadi Kembali Kita Lihat Ada Razak Di Sara Masih Razak Dekil Dilakukan Dedi Razak Menanggap Masih Menyamping Dirusuk Sebelah Kanan Dawang Yang Dikawal Oleh Jodi Skor Sementara Satu Kocor Untuk Kewakulak Kudu Putra Mandiri Sentul Langgaran Rupanya Dilakukan Oleh Rizki Dan Menghasilkan Tendangan Tendangan Gawak Tendangan Bebas Maksudnya Saudara Untuk Mayar Sari Riyad Sudah Memposisikan Si kulit Bundar Masih bersiap Siap Riyad Alirkan Bola Jauh Jauh Tendangan 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 Ya kembali kita ke tengah lapangan, ada Razak di sana saudara yang mencoba untuk merubah posisi, berpukar posisi kita lihat Razak berputar-putar, bekerjasama dengan Joko, Joko alirkan bola ke depan, terbaca umpan yang diberikan, Yudistirah, kerjasama dengan Riyad, melebar ke rusuk sebelah kanan. Ya kembali kita ke tengah lapangan, walau dikuasi oleh Riyad, mahasil Riyad saudara dikawal oleh Rizky, Arirkan bola ke belakang, bekerjasama dengan Erir, agal tadi, bola sepenuhnya dikuasa oleh penjaga kawal, dari Mayang Sariyaji, lepaskan sebuah umpan, bola mengendam di kaki Agung, kerjasama dengan Razak, masih Razak, Agung, yang dituju saudara, Razak kembali, coba-coba berikan sebuah tekanan saudara, namun tepat, keharap pelukan penjaga kawal. Ya kembali segera ke tengah lapangan, Riyad, mahasil, pergantian pemain, Mayang Sari, nomor pulung 16, Ditarik ke luar, masuk nomor pulung 23. Lutri Pancarna berbunyi, menandakan, Kikopi Bapak pertama berusaha dengan skor sementara, 1-0 untuk gaung bola, Ude Putra Bapdiri Santoro. Untuk besok sore, jangan lupa untuk bersama-sama saksikan, laga antara kocar kacir, berhadapan dengan mudi suara layar. Sekali lagi untuk besok sore, hari Kamis, 5 September 2024, mempertengahkan antara kocar kacir, berhadapan dengan mudi suara layar. Baik, segenap, kami akan...